Pernah jadi pedang Dutsyarini dan Aisyarani sampai bilang begini demi karir melejit. Terima kasih telah menonton! Namun tak disangka sebelum sukses jadi penyanyi pop solo, Syahrini diketahui lebih dulu jadi pedang Dutsyarini bersama Aisyarani. Grup duet pedang Dutsyarini dengan Aisyarani diberi nama duo gelis. Nama itu muncul lantaran keduanya berasal dari Sunda. Awal memulai karir sebagai pedang Dut penampilan Syahrini dan Aisyarani dulu sempat teramai disorot. Apalagi pedang Dutsyarini dulu yang konon jauh berbeda dengan penampilannya sekarang yang glamor dan tambah cantik. Saat memulai karir sebagai pedang Dutsyarini dan Aisyarani mengaku tak takut akan persaingan di dunia hiburan tanah air. Persaingan sah-sah saja tapi itu kita bersaling secara sehat ya tentunya. Tapi menurut aku di dunia seni itu gak ada saingannya ya katanya. Bagi Syahrini selama dirinya dan Aisyarani masih bisa berkarya maka karirnya bisa dinilai akan selalu melejit. Gak ada persaingan intinya sama semuanya berkarya semuanya tetap di jalur ini. Asal itu tetap positif dan tetap di jalur ini insya Allah jelasnya. Kendati demikian Syahrini dari awal mulai karir mengaku akan selalu memperhatikan kualitas suara. Di tengah pasar hiburan yang membara. Aku pikir yang kita jual terutama suara dong ya. Seorang penyanyi yang bagus dia mesti punya talent ciletupnya. Penting kan suara bagi istri Reino Barak goyangan dan penampilan saat di panggung. Tak akan awet bila kualitas suara nihil. Ya kalau hanya ngandelin penampilan ya kan. Goyang kurang lengkap tegas Syahrini. Diisukan cerai video panas Syahrini dengan pria lain lagi malah muncul. Seperti yang diketahui istri konglemerat Reino Barak Syahrini dahulu mengawali karirnya sebagai penyanyi dangdut. Menjadi biduan terpaksa membuatnya harus mengenakan pakaian seseksi mungkin untuk memikat mata penonton. Setelah menjalin rumah tangga bersama dengan Reino Barak Syahrini mulai meninggalkan dunia entertainment dan berkicap untuk menutup aurat. Lama tak muncul di televisi nama Syahrini kembali naik. Sebab rekaman video panas perempuan mirip Syahrini dengan sosok pria menjadi sorotan. Usai beredar video syur yang diduga reski aditya. Video syur mirip Cef Rayolanti. Dan video syur mirip Zikri Daulai. Cuplikan video yang dibagikan oleh akun Instagram at Lampedano Official 99 mengundang banyak komentar netizen. Video itu memperlihatkan perempuan mirip Syahrini itu tengah duduk di kursi yang diletakkan di sebuah panggung. Kemudian seketika terlihat tubuhnya disentuh oleh sosok penari pria. Semakin lama semakin panas juga aksi pria tersebut kepada si perempuan. Telang beberapa saat kemudian sosok pria tersebut membuka pakaian yang dikenakannya. Malah sang pria tak segan merangkul tangan perempuan mirip Syahrini itu untuk mengikuti irama lagu saat pria tersebut hanya mengenakan celana panjang. Jika benar itu adalah Syahrini, maka itu adalah video lawas. Ya, pasalnya perempuan mirip Syahrini itu masih menunjukkan lekuk tubuh dan rambut panjangnya. Lain dengan sekarang Syahrini telah memutuskan untuk menutup auratnya. Astaga beneran SCR itu? Tulis salah satu netizen dikutip dari akun Instagram Gossip at Lampedano Official 99. Itu beneran SCR komentar netizen lain. Sampai netizen menyuruh Syahrini untuk bertobat. Budhe-tobat Budhe ujar netizen. Tanya itu bahkan netizen menyarankan agar video tersebut dikirimkan kepada Reino Barak. Slide 2 coba kirim ke Reino Barak tulis akun netizen lainnya. Anjir, slide 2 baru lihat Budhe Solehot tambah yang lainnya. Reino Barak paksa Syahrini minta maaf kelima maya di hadapan publik. Belakangan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak sedang menjadi perbincangan hangat publik sejak munculnya isu perceraian. Seiring banyaknya kabar tentang hubungan mereka, nama Luna Maya pun ikut berseret. Mengingat artis yang kerap bisa pambak bulan itu pernah menjadi masa lalu Reino Barak. Walau Luna Maya dan Reino sudah bahagia dengan hidupan masing-masing, kabar miring tentang mereka tetap telah muncul. Seperti video bertajuk perdana di depan umum, Syahrini menangis minta maaf ke Luna Maya, istri gading peluk Syahrini, yang baru-baru ini beredar di Youtube. Dalam video yang diunggah akun Familiar, narasi menyebutkan bahwa Reino Barak memaksa Syahrini untuk meminta maaf di depan publik. Tidak hanya itu disebutkan pula bahwa kesabaran Reino Barak sudah habis akibat tingkasan istri. Pada video terpampang wajah sedih Syahrini, Reino Barak, Luna Maya hingga gading Martin. Lantas benarkah klaim tersebut? Setelah menonton video hingga habis, narator tidak menjelaskan bila Syahrini menangis dan meminta maaf pada Luna Maya di depan publik. Sumber dari berita itu pun tidak konkret. Sebagian besar isi video membahas Luna Maya dan gading Martin yang diisukan menikah. Namun tidak ada kutipan apapun baik dari Luna Maya, gading Martin, Syahrini, maupun Reino Barak. Video yang disisipkan juga merupakan gabungan dari rekaman lawas. Rekaman-rekaman tersebut berasal dari vlog The Predixie saat Luna Maya dan gading Martin ikut kecepat. Pewancara Reino Barak dan Syahrini serta beberapa foto dari media sosial mereka. Dari penjelasan tersebut sudah dapat dipastikan bahwa kabar Syahrini meminta maaf sambil menangis dan Luna Maya di hadapan publik adalah koaks alias tidaklah benar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!